Ya, selain tadi ada kebakaran Nabi Repapua, ini juga ada informasi seputar kebakaran pemirsa. Kebakaran juga merimpa 9 rumah warga di Kabanjai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Juga api berasal dari lilin yang jatuh saat terjadi pemadaman listrik PLN malam tadi. 9 rumah warga di Kelurahan Kampung dalam 2 Kabanjai, Karo, Sumatera Utara. Tadi malam ludes terbakar. Api baru bisa dipadamkan satu setengah jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Api diduga berasal dari lilin yang digunakan saat pemadaman listrik PLN tadi malam. Di wilayah Kabupaten Karo, pemadaman listrik bergilir sedang dilakukan karena gardu listrik PLN di desa Kopri terbakar Senin sore kemarin. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!